Selamat petang, salam sejahtera. Berita hari ini daripada Sinar Harian, gaji minimum RM1500 tak kira usia. Kelaksanaan gaji minimum yang akan bermula pada 1 Mei ini seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Smel Sabriakob mendapat reaksi berbeza terutamanya untuk melibatkan pemain industri, tambahan pula negara masih bergelut dengan COVID-19. Pelaksanaan gaji minimum ini bagaimanapun akan hanya melibatkan majikan yang memiliki 5 pekerja ke atas dan tidak membabitkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Merak jalanan secara usut asasnya, senada dengan apa yang naib Presiden UMNO itu diumumkan, dipentas Perimpunan Agong UMNO TAU 2021 pada Sabtu lalu. Cuma yang tidak sedap didengar adalah rungutan orang lama atau pekerja senior tentang tangga permulaan gaji itu. Kalau dulu katanya hendak mencicah RM1500 ataupun 1.5K sebulan, perlu buat kerja lebih masa, baru tidur dan makan senang hati. Di media sosial itu juga, sebagian netizen meluahkan rasa tidak puas hati oleh seolah-olah golongan muda ini amat dimanjai dan sentiasa diberi perhatian. Zaman sekarang tidak seperti dahulu, kos sara hidup telah meningkat, mungkin melebihi 100% peratus. Ia adalah andayan merak jalanan yang membesar pada zaman sebelum dan selepas peralihan teknologi digital. Lihat saja hari ini, harga bilik sewa mencicah RM400 hingga RM500 sedangkan dahulu bilik kecil bersaiz sama hanya sekitar RM150. Itu belum dikira laikos makan dan minum. Jadi, wajarlah RM1500 itu menjadi gaji pemula buat anak muda untuk bernafas mencari sesuap nasi. Dan, barang diingat, gaji minimum itu juga tidak mengira usia. Siapa saja yang digaji layak menerima tidak rendah dari angka. Gaji minimum RM1500 tak kira usia. Pelaksanaan gaji minimum yang akan bermula pada 1 Mei ini seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabriakob mendapat reaksi berbeza terutamanya untuk melibatkan pemain industri. Tambahan pula negara masih bergelut dengan COVID-19. Pelaksanaan gaji minimum ini bagaimanapun akan hanya melibatkan majikan yang memiliki 5 pekerja ke atas dan tidak membabitkan perusahaan mikro, kecil, dan sederhana PMKS. Merak jalanan secara usut asasnya, senada dengan apa yang naib Presiden UMNO itu diumumkan, di pentas Perimpunan Agong UMNO, TAU 2021 pada Sabtu lalu. Cuma yang tidak sedap didengar adalah rungutan orang lama atau pekerja senior tentang tangga permulaan gaji itu. Kalau dulu katanya hendak mencicah RM1500 ataupun 1.5K sebulan, perlu buat kerja lebih masa, baru tidur dan makan senang hati. Di media sosial itu juga, sebagian netizen meluahkan rasa tidak puas hati oleh Seolah-olah gulungan muda ini amat dimanjai dan sentiasa diberi perhatian. Zaman sekarang tidak seperti dahulu. Kos sara hidup telah meningkat, mungkin melebihi 100 peratus. Ia adalah andayan merak jalanan yang membesar pada zaman sebelum dan selepas peralihan teknologi digital. Lihat saja hari ini, harga bilik sewa mencicah RM400 hingga RM500. Sedangkan dahulu bilik kecil bersaiz sama hanya sekitar RM150. Itu belum dikira laykos makan dan minum. Jadi, wajarlah RM1500 itu menjadi gaji pemula buat anak muda untuk bernafas mencari sesuap nasi. Dan, barang diingat, gaji minimum itu juga tidak mengira usia. Siapa saja yang digaji layak menerima tidak rendah dari... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!